Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Baiklah, saya Alia Syafira dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Win Paramiri Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi Dengan rosen pengampu, Bapak Ilham Zulfahmi Nah, baiklah disini saya akan sedikit merangkum Webinar yang dilaksanakan oleh Universitas di Pinoboro Dengan judul Dinamika Arlindo dan Upwilling di Perairan Indonesia Nah, pertama saya akan merangkum materi dari Bapak Anindia Wirasatudia Dengan judul Variabilitas Upwilling di Perairan Indonesia Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa itu pengertian dari Upwilling? Upwilling adalah penaikan masa air dari kolom air yang lebih dalam menuju ke permukaan Kemudian kita harus mengetahui apa manfaat dari kita mempelajari Upwilling ini Nah, manfaatnya itu Agar kita dapat mengetahui peristiwa Upwilling yang terjadi di Perairan Indonesia Kemudian, faktor yang mempengaruhi terjadinya Upwilling itu ada tiga Yang pertama ada kanduan klorofil Yang kedua ada suhu Dan yang ketiga ada angin Nah, mengapa Upwilling ini dapat terjadi? Sebetulnya ini tidak lepas dari peranan angin Yang dikenal dengan teori Ekman Nah, pembangkitan Upwilling sangat berkaitan dengan transport Ekman Nah, kemudian karena adanya pembelokan ketika terjadinya Upwilling Maka dikenal dengan istilah Equatorial Upwilling Di daerah Equator Di daerah Equator Terdapat dua Threat Swine Maka dikenal dengan Threat Swine Maka ada masa air yang dibelokkan Dan masing-masing akan menjauhi daerah Equator Ketika air menjauhi Equator di dua arah Maka terjadi konstan masa di Equator Dan pengimbangan konstan masa air Maka terjadilah peristiwa Equatorial Upwilling Nah, yang kedua ada konstan Upwilling Terjadi karena adanya angin Dan ada juga batasan batas daratan Contohnya itu yaitu pantai Nah, kemudian contoh dari peristiwa Upwilling ini Di perairan Indonesia itu Yaitu ada di perairan Maluku Sekian penjelasan dari materi yang pertama Selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan materi yang kedua Yang dijelaskan oleh Bapak Dwi Susanto Dengan judul Dinamika Arlindo Nah, kepanjangan dari Arlindo ini Yaitu arus lintas Indonesia Nah, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari Arlindo Arlindo adalah sistem keseimbangan masa air di laut Sehingga daerah Pasifik Barat yang panas Bisa mengalir ke samudera India yang dingin Nah, kenapa Arlindo ini penting? Nah, secara global Yaitu yang pertama mempengaruhi sirkulasi laut Kemudian mempengaruhi distribusi panas atau fresh water Kemudian mempengaruhi bio-geochimical flux Kemudian mempengaruhi RC interaction Nah, kemudian secara regional atau lokal Yang pertama itu yaitu mempengaruhi sirkulasi masa air atau nutrients Kemudian mempengaruhi distribusi atau imigrasi ikan pelagis Nah, kemudian mempengaruhi bio-geochimical flux Kemudian mempengaruhi RC interaction Nah, apa penyebab dari Arlindo ini? Nah, prinsipnya itu air itu dia mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah Nah, kemudian large-scale process ini bergantung dari pembedaan sea level Atau proses western Pacific dan eastern Indian Ocean Nah, karena dorongan esterly trite wine di equator Pacific mendorong masa air ke WPWP Sehingga secara general Arlindo mengalir dari Pacific ke Indian Ocean Namun karena dinamika Indian Ocean Maka masa air bisa masuk ke internal Indonesia dari Indian Ocean Nah, kemudian kita bisa mengambil kesimpulannya yaitu Arlindo memegang peranan penting dalam sirkulasi laut dan iklim dunia Kemudian Arlindo mempengaruhi dinamika laut dan iklim kita Distribusi masa air, nutrien, biodiversitas laut, sebaran ikan plagis, lingkungan, dan sebagainya Nah, kemudian secara umum jumlah rata-rata tahunan debit atau Arlindo transport yaitu sekitar 15 SV Nah, jalur utama masuk yaitu ada Selat Makassar Lifamatola at Pesij atau Halmahera atau Selang Selat Karimata Kemudian jalur keluar ke Indian Ocean Ada Selat Ombay, Timur Pesij, Selat Lombok Kemudian ada Selat Alas, Selat Sape, dan Selat Sunda Nah, selama 3 dekade Penelitian Arlindo lebih ke arah pengaruhnya terhadap sirkulasi laut dan iklim dunia Sekian yang dapat saya jelaskan Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton